Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya mudah-mudahan sehat selalu ya Oke untuk kali ini yaitu cara memasang gacun pada mesin las atau travelas kebetulan banyak juga yang udah request untuk cara pasang gacun untuk kali kebetulan di mesin Lakoni disini Lakoni falcon 120e ya kebetulan ada garapan juga dia kerusakannya itu mati total disini ini udah tak bongkar untuk mesin lasnya kebetulan disini udah tak lepasin disini untuk sokat-sokatnya udah cek juga tadi terus setelah pengecekan disini ya ternyata disini ada IC yaitu top 224 yn disini dia shot nah ini dia untuk penampakan modulnya mesin Lakoni nah ini dia jadi dia mati total setelah pengecekan ternyata disini untuk IC top ya disini top 224 yn disini yaitu shot makanya dia mati total enggak hidup sama sekali jadi yang perlu diperhatikan disini apabila dia IC top 224 ini dia shot atau kebakar atau ada yang bermasalah di bagian regulator atau power supply 24 voltnya jadi biasanya disini ada resistor disini ya yaitu dengan ukuran 2,2 ohm dia biasanya putus atau terbakar disini perlu dicek dulu sebelum memasang gacun ini sebagai resistor sebagai views ya atau pengaman saja disini dengan ukuran 2,2 ohm disini kebetulan data ganti Oke langsung aja untuk cara pemasangannya Oke disini udah siapkan untuk gacunnya disini disini memakai gacun yang tiga kabel yang seperti ini ini untuk mesin 21 inci ya bebas mau yang 21 inci atau yang 29 enggak masalah ini dia untuk gacunnya disini ini tiga kabel Oke disini untuk pemasangan gacun hanya untuk alternatif saja apabila teman-teman mungkin susah untuk mencari IC top seperti ini lebih bagus di aslikan saja ya disini diganti IC nya terus banyak juga yang beredar di pasaran ya ternyata IC top seperti ini banyak yang enggak bisa pakai jadi gacun bisa untuk alternatif disini atau mungkin pakai modul yang udah jadi yang seperti ini dia ini modul udah jadi cuman disini untuk tegangannya hanya 24V saja ya jadi hanya untuk tegangan single kalau yang dilakukan disini untuk tegangannya ada yang simetris ya Jadi kalau yang single seperti ini ini nggak bisa ini hanya untuk alternatif ini power supply udah jadi tapi 24 24V saja disini single untuk keluarnya 24V disini input DC 300 voltnya Oke langsung saja untuk pemasangannya IC top kita lepas saja dulu yang udah shot yang udah bermasalah lalu kita siapkan gacunnya disini untuk pemasangannya yang yang perlu diperhatikan yang pertama itu kabel disini warna hitam disini ya yaitu kita pasangkan disini ini untuk tegangan input dari 300 volt atau tegangan DC nya disini primer ya jadi untuk ini kabel hitam kita pasang di kabel hitam juga disini nah ini dia ini negatifnya kalau bisa diperhatikan kabel hitam disini disini ada soket disini ada tulisannya itu minus 310 volt ini kabel hitam yaitu negatif untuk kabel merah yaitu positif nah ini kabel hitam digacun kita pasang di kabel hitam juga disini disoket min atau negatif 310 volt disini nah kalau diurut disini atau juga bisa bisa dipasang disini nah seperti ini oke kita langsung saja kita praktek ya kita langsung pasang saja disini untuk kabel hitam dulu yang kita pasang disini ini dia udah pasang untuk kabel hitam disini perlu diperhatikan disini jadi yang negatif lalu untuk kabel kabel merah disini kita pasang di kaki sini saja nah ini disini ada tiga pin untuk bekas tadi IC top jadi untuk kabel merah disini saja nah disini jadi di kaki nomor 123 kaki IC ini jadi yang sebelah kalau kabel kita berarti sebelah kanan nah ini dia jadi yang sebelah sini dia yang kabel merah gacun disini ya yang sebelah kanan ini dia seperti ini untuk pemasangannya kita solder dulu oke ini dia udah data solder ya untuk kabel merah terus untuk kabel biru bisa dipasang atau enggak usah dipasang juga enggak masalah kali ini mau coba kita enggak pasang saja terus dipastikan untuk trim pot gacun disini ini diposisikan di ini saja yang paling kecil ya takutnya nanti over makanya ini yang paling kecil dulu ya cukup jelas disini ya disini jadi untuk kabel merah gacun disini disini di kaki IC yang paling kanan disini pinggir kanan terus untuk yang hitam disini kabel kacun hitam di yaitu tegangan 300 volt yaitu di bagian negatifnya atau di kabel hitam ini di soket ini ya nah ini dia jalurnya seperti ini kesini Hai Kehni udah terpasang lalu kita coba tes kita pasang kita raket dulu di mesinnya Hai dipastikan juga disini ya untuk resistor ini udah diganti ya karena apabila IC TOP dia shot atau bermasalah dia pasti akan putus disini untuk resistor fiusnya kita pasang dulu untuk soket-soketnya Hai kita pasang di luar saja dulu untuk memastikan tegangannya nanti normal ya Hai terus ini untuk kipasnya nanti kita cek juga Hai lalu kita siapkan untuk multitester nya untuk pengecekan nanti tegangan outputnya takutnya over atau kurang nanti jadi kita bisa setel kita kita pantau untuk tegangannya keluar berapa volt kita siapkan testernya Hai teh kita colok disini saja di soket yang kerele bisa juga atau soket yang ke kipas di sini ya sembarang kita colok saja disini Hai seperti ini di soket 24 volt intinya bisa di soket kipas atau di soket yang kerele lalu kita coba on kan kita Nyalakan Oke sambil kita pantau ya untuk tegangan outputnya nanti kita setel kembali untuk terimport di kacungnya kayak langsung saja kita Nyalakan dulu kita colokan untuk mesin alasnya kita on kan disini sambil kita pantau saja disini ini udah terpasang untuk soket-soketnya ini hanya tas nyala saja dulu kipas sudah terpasang kita on kan saja Hai ke bisa dilihat disini jadi terukur yaitu 21 volt koma empat ya kita langsung saja disini kita setel untuk terimportnya kita naikkan tegangannya disini seperti ini kita set di 25 volt saja disini udah terukur 25,4 volt ya karena kadang ada juga yang sampai 2627 enggak masalah ya yang jelas jangan sampai drop jangan sampai ketinggian untuk set voltasenya disini biar aman Oke itu dia untuk cara pemasangan gacunnya cukup mudah ya jadi yang perlu diperhatikan tadi kabel merah terus kabel hitam terus dicak juga disini untuk resistor viewsnya yang ukuran 2,2 Ohm biasanya kalau regulator disini bermasalah dia akan foto disini Oke itu saja untuk pemasangan gacun kali ini di mesin Lakoni untuk pemasangan pemasangan gacun di regulator mungkin merk lain di dengan IC mungkin LNK 626 mungkin bisa di lain waktu ya Oke itu saja mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh